Hei Gembel, ngapain kamu tidur disini? Cepat pergi! Maaf Bu, saya cuma mau nempak tipe sebentar. Saya gak punya rumah. Gak boleh, kamu kira ini penginapan. Yang ada, kamu malah ngotorin tempat ini. Tania, udahlah Kak, lagian Bapak ini kan cuma istirahat sebentar. Kamu tuh jangan belain dia. Ini tuh tempat jualan, bukan penampungan Gembel seperti dia. Tapi dia cuma istirahat sebentar Kak, karena gak punya rumah. Vio, kamu udah berani sama Kakak. Kakak disini tuh manajer. Sebaiknya kamu suruh dia pergi dari sini. Saya gak mau lihat orang seperti dia. Maafin Kakak saya ya Pak. Iya, gak apa-apa Mbak. Sebagai permintaan maaf saya, mending Bapak ikut saya ke dalam. Biar saya buatkan minuman. Iya, terima kasih Mbak. Silahkan Pak. Terima kasih ya Mbak minumannya. Sama-sama Pak, sekali lagi saya minta maaf ya atas perlakuan Kakak saya tadi. Kakak saya memang seperti itu orangnya. Iya Mbak. Kalian berdua beda banget ya. Kakak Mbak orangnya galak dan Mbak baik banget. Vio, kenapa orang ini masih ada di sini? Tadi kan udah saya suruh usir dia dari sini. Malah dikasih minum lagi. Tapi Kak, aku cuma... Gak ada tapi-tapian. Kamu usir dia sekarang atau saya panggil saat paham untuk usir dia dari sini? Sebelumnya saya minta maaf kalau sudah membuat keributan di sini. Sebaiknya saya... Pak Bawan. Pak Bawan kapan sampai di sini? Dan kenapa Pak Bawan pakai pakaian seperti ini? Pak David, Bapak kenal sama gebel ini. Iya, saya kehomongan kamu. Kamu gak tahu siapa beliau. Beliau ini yang punya Malina Muslim Group. Apa? Jadi... Beliau datang ke sini itu mau lihat kinerja karyawan yang ada di sini. Benar apa yang dikatakan Pak David. Saya datang ke sini untuk melihat langsung kinerja karyawan yang ada di sini. Saya minta maaf ya Pak atas perilaku saya tadi. Saya gak tahu kalau Bapak pemilih store ini. Cukup. Sebagai atasan, kamu sangat buruk sekali. Dan mulai besok, kamu jadi cleaning service di sini. Biar kamu tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Sekali lagi, tolong maafin saya Pak. Kamu sudah saya maafkan. Dan kamu. Mulai besok, kamu gantikan kakak kamu sebagai manajer di sini. Tapi Pak... Melihat kepedulian kamu terhadap orang lain, kamu sangat pantas berada di posisi.